selamat menikmati walaupun kalian belajar dari rumah tolong jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya Nah untuk pembelajaran hari ini misalkan melanjutkan mengenai pembelajaran minggu lalu yaitu pupuh minggu lalu sudah misma dijelaskan tembang-tembang yang ada di Bali terdiri dari empat soroh yaitu ada sekarare ada sekaralit atau pupuh atau sekarma cepat ada sekarma dia dan ada sekaragung Nah untuk di kelas 4 ini misalkan bahas kembali mengenai pupuh yaitu pupuh mas kumamang dan pupuh ginanti bagi kalian yang belum mengikuti video minggu lalu silahkan kalian buka video pembelajaran YouTube di yang ada di SD manual yaitu pelajaran bahasa Bali mengenai kelas 4 mengenai pupuh cari di YouTube SD manual ya silahkan kalian buka kembali kalau yang belum mengikuti dan belum dimengerti misalkan lanjutkan pembelajaran hari ini cara mencari padeling sel atau mensuku katakan itu dalam bahasa Indonesia atau pemengalan kata itu dalam bahasa Bali namanya padeling sel misalkan jelaskan sedikit mengenai pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak dapat mengenal pupuh mas kumamang dan pupuh ginanti serta mencari tahu padeling senya kemudian yang kedua anak-anak dapat melantumkan atau menembangkan pupuh mas kumamang dan pupuh ginanti sesuai dengan padeling senya nah minggu lalu sudah mis jelaskan juga bagaimana cara mencari padeling senya dan mis akan kasih sekarang contoh atau cara mencari padeling senya ya akan jelaskan sedikit mengenai cara mencari padeling senya ini contoh daripada pupuh mas kumamang cara mencari padeling senya adalah misalnya baris pertama kemu laku nah anak-anak silakan disuku katakan padeling senya itu dengan cara disuku katakan atau ada pemengalan kata contohnya misalnya kemu malu ini ke strip mu strip la strip ku hitung dari baris pertama yaitu 1 2 3 4 berarti padeling senya adalah 4 cari pokal yang terakhir ini pokal terakhir ini pokal terakhirnya adalah u makanya dia menjadi 4u kemudian baris kedua di du ade gedong cenni nah di strip du strip a strip da strip ge strip dong strip ni dihitung sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 terdiri dari 8 suku kata dan cari huruf pokal yang terakhir walaupun disini ada konsonan k huruf terakhirnya adalah i makanya dia menjadi 8i atau kutus i kemudian baris yang ketiga disana ada bersih wawu fragat disuku katakan atau cara mencari padeling senya yaitu 1 ber kedua si ketiga wa keempat wu kelima pra ke enam ga jadinya 6 cari suku atau vokal yang terakhir jadinya 6a vokal terakhirnya adalah huruf a nah sekarang baris yang ke enam eh salah baris yang kelima sang kalih raris ngeranjing sang satu ka dua leh tiga ra empat ris lima nam ge dujuran 8ing jadi tulis 8 cari huruf pokal terakhirnya yaitu i makanya menjadi 8i atau kutus i kemudian yang terakhir Grat ile diri mengen jaeng�ata ke gambaran sa spread ag solo strep geh strep g strep nah strep geh strep gam strep bar strep an Dihitung dari awal 1, 2, telu, papat, 5, 6, pitu, kutus Ditulis 8 atau kutus Cari huruf vokal yang terakhir yaitu A Makanya menjadi 8A Nah, itulah anak-anak cara mencari pada lingsel Baik itu pada pupuk Mas kumambang atau pupuk-pupuk yang lainnya Atau seperti misalnya pupuk ginanti sama Sama cara mencari pada lingselnya Dengan cara disuku katakan atau dipengal kata-katanya Ya, sebelum lanjut Misalkan jelaskan sekali lagi ya Mengenai baik Baik itu adalah keseluruhan Baik itu adalah keseluruhan daripada pupuk tersebut Kemudian baris itu adalah Masing-masing daripada pupuk tersebut Masing-masing baris Kesamping itu namanya baris Keseluruhan dari pupuk mas kumambang Pupuk ginanti Nah, sekarang misalkan temang atau menemangkan pupuk mas kumambang Tolong didengarkan ya Kemulaku di tu ada gedong ceni Bersih wawu praga Sang kali raris ngeranjing Nah, itulah cara menembangkan pupuk mas kumambang Sekarang misalkan beri contoh cara menembangkan pupuk ginanti Ingat ya Untuk mencari pada lingse pada pupuk ginanti Sama seperti pada pupuk mas kumambang Ya, itu dipengal katanya dulu Dan cari huruf pokal terakhirnya Masih ingat dengan pokal kan? A, I, U, E, O, E Nah, dengarkan ya Cara menembangkan pupuk ginanti Saking tuhu manah guru Mi tu tu rin cening jani Kau werohluhir sanjata Neda di prabotaan say Ka angin meruruh merte Saenun seningi urep Bagi yang belum hafal Kalian bisa lihat di buku modulnya halaman 19 Nah, asap unik ke dukung nih Semoga pembelajaran hari ini Ada manfaat dan bisa Bermanfaat bagi kalian semua Nah, untuk tugas di rumah Sekarang kalian lihat Di modul halaman 18 Silahkan Jawab pertanyaan Yang ada di halaman 18 Kemudian Yang ada di halaman 19 Ingat Kirim jawabannya Ke WA-nya Miss Made Kalau ada yang belum mengerti Silahkan buka Di Youtube SD Manuel Cari pelajaran kelas 4 Mengenai pupuk Semuanya ada di situ Misinem antuk pramu santi Om santi 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 om Terima kasih